Oke, hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 9TD Di video kali ini saya akan memberikan update harga lagi seputar dunia iPhone Dan kali ini saya akan mau bahas iPhone seri Pro yang termurah Yap, apa itu? Itu adalah iPhone 11 Pro Ini iPhone keluaran sudah beberapa tahun kemarin ya Sama seperti iPhone 11 Kira-kira di bulan, di tahun 2019 Kalau nggak salah, nanti koreksi ya kalau misalnya saya salah ini Dan di video kali ini saya akan coba cari iPhone-iPhone ini di kondisi bekasnya Karena untuk di kondisi baru, iPhone 11 Pro ini jelas sudah nggak keluar Atau discontinue sejak beberapa tahun kemarin Tapi untuk peminatnya, iPhone 11 Pro ini masih sangat banyak Dan masih sangat besar Dan banyak sekali follower baik di TikTok ataupun YouTube saya Yang tanya seputar dunia iPhone 11 Pro ini kira-kira pasaran harganya ini berapa sih bang? Karena untuk iPhone 11 Pro ini dari segi patokan harganya ini sulit banget Karena iPhone ini sudah discontinue Jadi untuk para bekasnya sangat sulit dicari Karena beberapa barang itu nggak begitu rekomen Alias barangnya sudah terlalu lama dipakai orang Jadi mau cari iPhone 11 Pro yang kondisi bagus ini sangat amat sulit Bersyukurlah bila kalian dapatkan iPhone 11 Pro ini dengan kondisi yang bagus Dan dengan kondisi yang normal Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya Dan follow juga untuk akun-akun sosial media saya yang lainnya Seperti TikTok ataupun Instagram di atgaptek90 Oke, langsung saja kita masuk ke dalam inti dari video kali ini Yuk, oke kita sudah masuk ke dalam aplikasi Toko Ijo alias Tokopedia Langsung saja kita search iPhone 11 Pro iBox Saya saranin untuk beli yang iBox saja Karena untuk yang inter itu sudah nggak rekomen sama sekali Mending agak mahal sedikit Tapi pasti kondisinya di iBox Alias untuk sinyalnya ini aman sentosa untuk dipakai berlama-lama Oke, langsung saja kita filter untuk iPhone 11 Pro kali ini Kita pilih harga yang terendah Kemudian kita filter lagi Jadi Tokonya ini saya mau yang seri Pro dan yang Power Merchant Kemudian kita pilih lagi kondisinya yang bekas Sekali lagi untuk iPhone 11 Pro sudah nggak ada yang barunya Jadi kita cari yang bekas Untuk filterannya sekitar 146 iPhone Kira-kira ada di marketplace ini Dengan filteran Toko tersebut Oke, kita start di harga sekitar 7 jutaan Ini ada iPhone 11 Pro 64 GB iBox Oh iya, untuk informasi iPhone 11 Pro ini cuma ada 2 varian Yaitu 64 GB dan 256 GB Untuk yang 128 GB memang nggak ada dari Sononya Jadi jangan tanya untuk iPhone 11 Pro 128 GB Oke, kita masuk lagi ke dalam aplikasinya iPhone 11 Pro 64 GB iBox resmi Indonesia Kita coba cek Oke, ini tertulis LCD gantian original Cuma chip-nya nggak dipindah Oke, kita cari yang lain karena LCD-nya sudah diganti Ya, memang untuk iPhone 11 Pro ini Kalau nggak dari segi baterai Kemudian dari segi layar Terutama itu sudah gantian Jadi untuk 2 ini memang sangat rawan ya Dari segi baterai dan dari segi layar Kalau dari segi baterai sih saya masih bisa maklum Karena untuk tahun sudah beberapa tahun Mulai dari 2019 ini sudah sekitar 4 tahun dari sekarang Karena memang sudah waktunya untuk ganti baterai Kalau untuk layar Usahakan jangan cari yang sudah gantian layar Cari yang masih original saja Oke, kita langsung loncat ke 8 jutaan iPhone 11 Pro iBox x garansi iBox lengkap mulus Di 8,8 jutaan Ini terus terang saya nggak di-endorse sama sekali Sama toko yang ada di marketplace ini Oke, ini nggak detail Jadi kita lompat saja Itu biasanya tokonya itu dia stok beberapa iPhone Tapi nggak di-upload satu-satu Jadi tergantung tokonya mau pilih yang mana Jadi kalau ada yang beli dipilihkan sama tokonya Oke, next Ke harga lanjut di 9 jutaan 9,2 Ini ada iPhone 11 Pro 64 GB Dan di stok selama ini iklan masih aktif Baca sebelum beli semua Kondisinya, ya ini jelas store, toko Ditulis semua unit mulus 90-99% Jadi nggak rekomen Nanti kalau misalnya aja dibeli Kalau misalnya dapat yang bagus Ya dapat yang bagus Kalau misalnya dapat yang bonyok Ya yang bonyok Oke, next Lanjut Masih di 9,2 iPhone 11 Pro Grey Pemakaian pribadi dijual Karena sudah update kondisi apik berikut ini Detail iPhone 11 Pro Green Oke Body 9,7% Tidak ada minus Battery health Ya, battery health 9,2% Original bawaan Ya, kalau memang original Pasti masih ada di bawah 85% Nah, seperti ini di 83% Oke, ini rekomen sih Ini masih original semua Di 9,2 Tapi battery health-nya lumayan turun Tapi memang untuk cari yang battery health yang tinggi Ini memang susah Untuk iPhone 11 Pro Lanjut, next Berikutnya Kita cari di ini 9,320 iPhone 11 Pro like new seperti baru X garansi resmi Di kondisi 98,220 Oke, kita baca lagi Lebih detail lagi True tone on True tone on Kemudian semuanya Battery health aman Yap, tidak disebutin Battery health-nya ini Berapa Kita skip saja Kurang detail Untuk dari segi Deskripsi dari tokonya Lanjut, loncat di 9,499 Atau 9,599 Lumayan agak tinggi ya Harga iPhone 11 Pro ini Yang varian Ibox Kalau inter sih Jelas Jauh lebih murah Kondisi fisik Di 97% Jangan tertipu Sama kondisi fisik Karena Untuk fisiknya ini Juga bisa Juga diganti Sama beberapa seller Yang nakal Oke, lanjut Next saja Di kondisi Di harga 9,690 Oke Kita baca dulu True tone on Battery health Di 90% Ongoing Semua operator Ini oke Tapi Harus cek-cek lagi Next Lanjut saja Yang lebih Rekomen lagi Ini ada Di 9850 Ini masih belum nemu Fisik 99% PH 92 Ori ya Oke Ini langka Di 9,85 Hampir 10 juta Ini kondisinya Battery health Kata sellernya sih Ini original 9, Sorry 92% Untuk battery healthnya Kemudian Untuk fisiknya 99% Ini kelihatannya Tangan pertama Sampai ada Masih ada Ini Nah Nota pembelian Yang sudah Mulai Loot Ini Untuk regionnya Dia ID Slash A Atau Digimap Jadi garansi Digimap 61 9,85 Hampir 10 juta Oke Ini mungkin Akan Nemu Lebih Banyak Lagi iPhone Di harga Itu iPhone 11.60 GB Ibox Oktober 2021 Battery Heart Di 98% Enggak Percaya Kalau iPhone Masih Di BH Segitu Kemungkinan Ini Sudah Suntikan Garansi Resmi Indonesia Ibox Sampai Dengan Oktober 2021 Alias Pemakaian Baru Satu Bulan Ini Mungkin Enggak Dipakai Atau Gimana Sama Pemiliknya Kalau Memang Bener Enggak Pernah Dipakai Ini Rekomen Tapi Di Harga Segitu Sudah Mulai Banyak Yang Rekomen Di 64 GB Kemungkinan Yang Di 256 GB Itu Di Angka 11 Jutaan Yang Masih Rekomen Ini Ada iPhone 11 Pro 256 GB Ibox Di 10 300 Dari Tadi Cuma Nemu 2 Untuk Yang 64 GB Ini Enggak Rekomen Oke Itu Seller Yang Upload Beberapa iPhone Tapi Cuma Satu Iklan Saja Oke Jangan Terlalu Tinggi Cari iPhone Yang 64 GB Ibox Kita Lanjut Next Ke 256 GB Jadi Sudah Bisa Saya Simpulkan Yang 64 GB Itu Di Range Harga Berapa Oke Kita Yang Cari Di 256 GB Ibox Di 11 Juta What 11 Juta Keliatannya Skip Saja Dulu Sampai Disini Untuk Yang 256 GB Karena Apa Menyentuh Di Angka 11 Juta Itu Kalian Bisa Dapatkan Max Sedikit Lagi Itu Untuk Dapat iPhone 13 Yang Biasa Atau Yang Best Model 128 GB Atau Mungkin Kalian Cari Di iPhone 12 128 GB Ini Sudah Dapat Jadi Untuk 256 GB iPhone 11 Pro Nggak Rekomen Sama Sekali Kemudian Untuk Kesimpulan Di Video Kali Ini Untuk Yang Varian 64 GB Itu Di Angka 9 Juta 500 Sampai Dengan 10 Juta Selebihnya Udah Nggak Rekomen Tapi Kalau Melihat Untuk Internal Storage Nya Itu 64 GB Nggak Mendingan Beli iPhone 11 Saja Yang 128 GB Itu Udah Dapat Loh Kalian Bisa Dapat Untuk Storage Yang Lebih Besar Atau Lebih Tinggi 128 GB Tapi Kalau iPhone 11 Yang 64 GB Itu Lebih Kecil Hampir Separuh Nya Di Harga 9 Jutaan Kalau Mungkin Ada Yang Orang Mau Jual Tapi Kondisi BU Atau Butuh Uang Itu Bisa iPhone 11 Di Bawah Itu Mungkin Di 8 Jutaan Ambil Sikat Saja iPhone 11 64 GB 8 Jutaan Tapi Ibox Dengan Kondisi Yang Masih Oke Tapi Kalau Nggak Oke Pecah Layar Baterai Health Yang Di Bawah 80 Udah Nggak Usah Ambil Ambil iPhone 11 Yang Best Model Oke Demikian Saja Untuk Update Harga iPhone 11 Dan Semoga Untuk Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Yang Cari Cari Atau Tanya Tanya iPhone 11 Pro Yang 64 Gigabit Ataupun Yang 256 Gigabit Dan Kesimpulannya iPhone 11 Pro Ini Recommended Jika Kalian Dapatkan Dengan Kondisi Yang Masih Oke Di Harga 64 Gigabit Di 9 5 Juta Sementara 10 Juta Tapi Pikir Pikir Ulang Lagi Kalau Kalian Keluarin Uang Segitu Untuk iPhone Bekas iPhone 11 Pro Yang Kondisinya Itu Kita Bertanya Tanya Mendingan Ambil iPhone 11 Best Model Saja Yang 128 Gigabit Kalian Bisa Dapatkan Storage Yang Lebih Besar Kemudian Dapat iPhone Yang Baru Pula Untuk Yang 128 Gigabit Oke Demian Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Saya Donny Bamet Assalamualaikum Walaumatollahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Video Yang Berikutnya Ciao